Saya sendiri memberikan surat gubernur untuk audiensi dengan gubernur saja Mau ingin saya paparkan program Bahwa UKM akan begini-begini ke depan Dan mungkin apa yang bisa disenilikan dengan pemerintah Aceh Ini juga kesulitan untuk kita ketemu Ini sebelum pandemi itu kita sudah suratkan Papakan sampai pandemi ya sudah punya agenda-agenda lain Jangan lukan bareng di podcast Bela Negara Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang Untuk Canggur Kandesia, Bill Bangers dan orang-orang pintar ya kali ini Saya kedatangan tamu dari jauh nih Dari Rambimkah, Aceh Ya ini Bang Boy ya Dipanggilnya Bang Boy terkenalnya ya Itu sebagai apa namanya ketua dewan UMKM Aceh ya Terkait Aceh itu saya 2004, eh 2005 ya tsunami ya Itu saya lumayan lama disana 6 bulan dan itu cukup Apa namanya Jadi pengalaman baru Cuman setahun setelahnya Eh 2 tahun kalau gak salah 2009 saya kesana lagi Aceh sudah berubah jadi bagus Wah luar biasa Jadi pembangunan sudah cukup luar biasa Kan Kalau gak salah untuk hari-hari ini Pertumbuhan ekonomi di Aceh juga cukup Apa Luar biasa gitu Nah oke Bang Boy Mungkin boleh diceritakan ya Sekilas terkait Tentang dewan UMKM Aceh ini Apa sih Keberakan Gerakannya dan visi misi ke depannya Seperti apa sih gitu Karena kalau aku lihat kan Disitu pangan untuk dunia ya Iya Pangan Aceh untuk dunia Iya betul Silahkan Oke baik Terima kasih Saya ucapkan juga kepada semuanya Aceh bergedolak dalam hal pangan Memang belum dilirik persis Oleh pemertak pusat Dalam hal ini Mungkin belum tersambung Antara Daerah Aceh dengan pusat Sehingga Aceh masih Belum dianggap Di dalam hal Pertanian 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 Maupun Perkanan Banyak hal yang memang Mungkin sudah beberapa kali Kita DENUKM Menutuskan Nah DENUKM ini Sebenarnya Di nasional Itu namanya Komnas Komite nasional Iya Itu Diketuai oleh Pak Irwan Irwan Wijaya Dan untuk di Provinsi Itu namanya Komwir Komite wilayah Di daerah ada lagi namanya Komda Komite daerah Jadi Komwir Membawahi beberapa Komda-komda Yang ada di Aceh Komda-komda itulah Kita mendapatkan Langsung Daripada Masyarakat Yang nanti menjadi Anggota Dewan UKM Nah Di mana Dengan UKM ini Sendiri Saya Berpikir Biasanya Saya tidak menyalahkan Tapi ini biasanya Biasanya Organisasi Hanya namanya saja Tapi Di dalam Berbuat Mungkin Kita banyak Kita tidak Efektif Di dalam Melakukan hal-hal Yang namanya Untuk Kemasalahannya Sehingga Mulai Dari atas Sampai ke bawah Masyarakat itu Masih berjalan Sendiri-sendiri Seperti tidak ada Organisasi Ataupun Induk yang Tersegang kepada mereka Nah Saya ingin merubah Yang seperti itu Saya ingin merubah Memang tidak gampang Merubah hal itu Tidak gampang Karena itu sudah Puluhan tahun Di Indonesia Khususnya di Aceh Yang selalu Berjalan masing-masing Nah Selama ini juga Kita ingin Mengarahkan juga Kepada Masyarakat Agar berpedoman Berpedoman Pada organisasi Yang menaungi mereka Sehingga Di dalam Mereka Mendapatkan Hal-hal Yang mereka Perlukan Bisa diorganisir Oleh organisasi Tersebut Nah Ini yang kita Anjurkan Kepada masyarakat Kepada masyarakat Yang ada di daerah Masyarakat Nah Ini sedikit Demis sedikit Memang Selama Kita 2018 2019 2020 Kemarin ini Kita melantik Beberapa Kaupat dan kota Yang ada di Aceh Ini sudah kita Arahkan Kita coba Berbicara Dari hati ke hati Baik itu dengan Pemerintah Ketempat Maupun dengan Pengurus yang kita Lantik Sehingga disitu Ada kesinambungan Ada kemauan Antara pemerintah Dengan Lewat Yang ada di daerah Itu Bersinergi Sinergi artinya Kita lebih cenderung Kepada bagaimana Mekanisme Membantu Masyarakat ini Yang selama ini Seperti tidak pernah Tercapai Apa yang diinginkan Oleh masyarakat ini Terutama Masyarakat ini Kalau untuk bekerja Saya yakin Pasti seluruh Indonesia Masyarakat akan bekerja Tapi saat mereka Bekerja Mana marketnya Yang harus dilempar Kemana pasarnya Yang harus dibawa Ini juga kendarlah Kadang-kadang Bagi masyarakat itu Teruskuri Nah Disitu kami Petakan Dan UKM Mulai memetakan Satu daerah Ke daerah yang lain Bahwa Misalnya Ada Sistem yang kita buat Itu ada revolving Devolving ini Sangat penting Sangat penting Jika kita menuju Apalagi Selama ini Bapak Presiden Melalui Menteri Kementerian Keuangan Notabene Yang kami Dia hanya ada Namanya Akan Bia Cukai Itu Kita selalu ada Koordinasi Kita ingin mencapai Nilai ekspor Agar Pajak itu Masuk ke daerah Ke daerah Ataupun ke negara Apabila ekspor itu lancar Maka otomatis Pajak itu akan Balik lagi Ada feedback Yang didapatkan oleh pemerintah Tapi kalau ekspor itu tidak lancar Maka feedbacknya tidak akan ada Nah bagaimana ekspor lancar Kalau yang diciptakan itu Tidak ada Nah saya ingin menyampaikan Dalam hal ini juga Kepada pemerintah Untuk menyampaikan dulu Adalah bagaimana kita berbuat Untuk kita bisa ekspor Nah jangan kita mengharap Saja dari masyarakat Tapi kita tidak mengarahkan Masyarakat Untuk berbuat Secara bisa ekspor Kalau jalan sendiri-sendiri Masing-masing berjalan Itu tidak usah cerita ekspor Tidak pernah ada ekspor itu Tapi mari kita Sekarang ini Melancarkan bagaimana Masyarakat ini Kita arahkan Kerja secara kolektif Nah dengan UKM Ini akan membuat kerja secara kolektif Bagaimana kolektifnya Terutama kemarin Saya terangkat Orang Orang ini di pusat Belum dilirik untuk Aceh Masih dilirik Daerah-daerah Jawa Timur Bahkan Indonesia bagian Timur Ya itu awalnya Emang dari Dari Timur itu ya Pak Ya dari Dari Jawa Timur Ya Dari Jawa Timur Madiun Pasuruan Nah jadi Memang awalnya Disana Kemudian Harusnya ada pengembangan Apa pengembangnya Pasti pusat juga tahu Dan pemerintah daerah juga tahu Aceh ini Sumber daya alamnya Sungguh sangat luar biasa Itu sebenarnya yang harus dipataukan Jadi Saya usulkan bahwa Aceh dengan Daerah Dan lahan yang sangat luar biasa Baik itu lahan yang masih ranum Ya Bahasa dalam buahnya masih ranum Itu bisa dibuat apapun disitu Tanpa ada pupuk pun Dia akan subur Iya Nah ini yang Yang kita mau kasih tahu Kepada siapapun hari ini Makanya kenapa Dudul yang kita buat Pangan Aceh untuk dunia Artinya semua bisa kita buat Di Aceh ini Dalam harap pangan Jadi kemarin juga Artinya yang kita Mengciptakan ini Revolving ini Bagaimana sistem Pekerjaan itu Diciptakan Tidak mesti perang Semuanya Karena Kabi misalnya Tapi kan kadang-kadang Ketakani ini Melihat Begitu nanamnya banyak Terus gak tolong kemana Harganya turun Betul Nah ini otomatis Padahal Kalau lah dulu Saya pernah Sampaikan Beberapa tahun yang lalu Sebelum tsunami Kita jangan berbicara Ke petaninya Petani ini Dia jangan tahu Masalah kemana pasarnya Dia gak mau tahu sebenarnya Nah petani ini Dia hanya tanam saja Dengan harga Yang sudah mempunyai Keuntungan bagi dia Dia sudah cukup itu Nah gak perlu lagi Hari ini naik harga Besok turun harga Ini petani yang Yang jadi Imbasnya yang gak baik Makanya petani Indonesia Ini gak akan ada Perkembangan Tapi sebenarnya apa sih Bang Kendala utama Selain dari Kebijakan pemerintah Yang mendorong Untuk ekspor Tapi Secara Fasilitas Atau Instrukturnya Tidak dikasih Guidance dengan jelas Itu sebenarnya apa sih Kendala UMKM Yang Kalau saya lihat data Di Aceh Itu cukup banyak sekali ya Kalau gak salah Itu ada 169 ribu Lebih UMKM ya Unit usaha mikro Kemudian Ada 40 ribuan unit Usaha yang Sekelas itu juga Dan lain-lain Dan Apa ya Kalau di Oktober itu Penyumbang Ini loh PDB terbesar Nah Harusnya kan memang Ini bisa jadi Contoh atau Model buat Daerah-daerah lain Nah sebenarnya Dalamnya Di apa sih Bang Selain kebijakan Pemerintah tadi ya Kalau dari pemerintah Daerah sendiri Seperti apa Nah itu juga Tidak dibalami oleh Pemerintah daerah Jadi gak Men-support Nah Gak men-support Apa yang seharusnya Dilakukan Contoh tadi aja Yang paling kecil saja Itu cabai Atau tomat Cabai atau tomat Nah cabai ini kan Mereka akan nanam sendiri Walaupun dikasih bibit Oleh pemerintah Dikasih bareng Waktu itu Nah Sekali panen Mereka selesai Jadi gak ada pekerjaan Nah yang kita inginkan Bukan sekali panen Mereka setiap bulan Ada panen terus Ini hal bagaimana Menciptakan panen Setiap bulan Supaya petani itu Setiap bulan ada terus Uangnya Padahal itu bisa Harusnya ya Bisa Bisa Nah Yang kedua Perbankan Membantu kur Tapi udah sekali Panen habis Petani juga gak punya uang Untuk bayar setiap bulan Nah ini yang harus dipikirkan Saya juga tadi Ada beberapa Teman-teman dari media Nanya Bisa tadi Bagaimana Ini tentang BSI Menyalurkan kur BSI Saya bilang Kalau menyalurkan kur Gampang-gampang saja Tapi Bagaimana Mekanisme nanti Petani itu Akan membayar kembali Cara itu Yang harus dipikirkan Betul Betul Habis Habis uang negara Habis uang perbankan Tapi efek Yang dapatkan oleh negara Efek yang dapatkan Perbankan tadi Itu memang gak ada Sama sekali Penyebabnya itu tadi Karena hanya mereka Memetik satu tahun sekali Selesai Terus mereka nanam lagi Nanti selesai Jadi tidak ada Pernah mereka melakukan Sebulan berapa ton Sebulan berapa ton Sebulan berapa ton Nah ini harus Diciptakan beberapa Luas lahat Seperti kadang-kadang Orang bingung Kalau waktu saya bilang Aceh mempersiapkan 50 ribu hektare Untuk tanaman Bingung orang Nah Bahkan Itu sangat mungkin ya Di Aceh ya Mungkin Bukan sangat mungkin Mungkin besar sekali Sangat besar mungkin ya Jadi Kenapa Masing-masing daerah Hari ini Saya memulai Nanti Mungkin Islawah belalapannya Di Aceh Barandaya Habdiah Nah karena Satu-satunya Yang sudah Merekspengkan Dengan Lahan dan Surat Perjanjian Dengan depan UKM Itu sudah Pengelolaan lahan Itu sudah ada Nah ini Kita tinggal menggerakkan Kita memberikan contoh Saya ingin memberikan contoh Ini memberikan contoh Kepada Starholder yang ada nanti Begini yang harus kita ciptakan Begini yang harus kita kerjakan Nah jadi Contoh inilah yang nantinya Menjadi Salah satu Cara yang dilakukan oleh Semua-semua yang ada di Indonesia Nah Di Indonesia ini Khususnya di daerah-daerah Tidak mesti di Aceh Tapi di Manapun itu Harga itu Ditentukan oleh Pihak yang lain Ada pihak yang lain Yang menentukan harganya Yang mana menentukan harga itu Bukan pembeli Menentukan harga itu Jadi menentukan harga itu Pihak-pihak tertentu Yang lain ini Ini yang membuat Petani kadang-kadang kecewa Nah Jadi Terus Yang harus kita ciptakan Begini Pak Tanski Secara Secara linci Sebenarnya Jauh sekali Tapi secara ini ada Yang secara Gamblangnya Harus menyediakan Lahan itu Tidak kecil Penyediaan Lahan itu Harus setara Dengan Yang bisa diputar Setiap bulannya Misalnya Misalnya tadi Porang Porang itu ada 5.000 hektare Di satu daerah Setiap bulan itu Kita putar 300 hektare Oke Nah tapi Porang itu Kalau di Aceh Dipusatkan di mana Pak? Saya Sekarang ini Masih menerima Beberapa daerah Untuk Di mana luas Lahan itu Kita putusatkan Nah hari ini Hari ini Yang baru Pembicaraan Sama kita Ada di Aceh Jaya Oke Aceh Jaya itu Calang Calang itu memang Daerah sangat luas Daerahnya Area-nya luas Betul Itu mungkin Hampir sampai 20.000 hektare Ada di sana Nah Dan orang ini Kan tidak terganggu Dengan sistem hutan Betul sekali Penembangan juga Tidak terlalu Memakan Matang-matang Yang harus kita Dan itu beda Sama sawit Betul Jadi ini Yang sangat Potensi Penanaman ini Dan tidak Menganggu Sistem yang ada Di situ Nah Jadi Secara Berkelajutan Memang Orang sangat Memungkinkan Dan Saya berharap Kemarin ada Beberapa teman-teman juga Untuk Membangun Pabrik Di Aceh Untuk Memberikan Bibit Ke Aceh Nah Bagaimanapun Bentuk kerjasamanya Ya saya akan Tempung Karena prinsipnya Adalah Bagaimana Mesti Jatuhkan Bertani Dengan metode Yang kita Buat Nah Kalau Ini Bang Sebenarnya Gini loh Beberapa UMKM Di daerah itu Kan cukup Bagus Dan mereka Kalau dari sisi Branding Tidak kalah Nah Kendala Kalau di Aceh Apa Kalau saya Baca Beberapa Statement Dari pemerintah Daerah Kan Pemasaran Digitalisasi Dan lain-lain Itu sebenarnya Sertanya apa Pak Nah Ini juga Kita gak terbuka Dalam hal itu Tidak terbuka Dalam hal itu Begini Sebenarnya Kalau di Minus Dengan baik Baik itu Pemerintah Atau Organisasi Yang saya bilang tadi Jadi Ini yang bergerak Sebenarnya Masih-masih Bergerak sendiri Itu yang membuat Yang membuat itu Tidak jelas Kemana arahnya Nah Kalau misalnya Pak Tarsi Punya Punya link Lebih besar Ya Pak Tarsi Lebih besar Betul Yang lain gak Nah Kalau saya gak Pikir disitu Saya berpikir begini Saya mendapatkan Lebih besar Akan saya angkat Yang lain yang Untuk besar Nah Jadi bukan sayanya Bagaimana Mengangkat Yang lain-lain ini Nah Yang lain-lain ini Kita seragamkan Kita samakan Ini butuh apa Di dunia itu Pasarnya apa Sekarang Kita Jujur saja Mengingat Kebehahkan Pasar Apabila kebehahkan Pasar itu Kita Adopsi Keseluruhan Pasti Itu akan Menjamin Pasarnya Tapi kita Kadang-kadang Berbuat Pasarnya Tidak tahu Permintaan Pasar apa Nah Sehingga Disitu kan Terjadi Stagnan Disitu Begitu sudah Melakukan Pasarnya Tidak ada Itu Itu Stagnan Nah Kalau cerita Export Nah Kita Di Aceh Di Aceh Saya Tidak tahu Daerah Lain Karena Saya Terus Melihat Aceh Perkembangannya Bagaimana Di Aceh Kalau orang bilang Tidak usah jauh Kopi Kopi Sangat terkenal Dan Dan itu Ya Orang Di Pulau Jawa Semua Pengen Dapat Kopi Dari Aceh Betul Kita bicara Kopi Kopi Sendiri Ini kan Emang Usaha UMKM Nah Itu Selama ini Kalau dari Dewan UMKM Aceh Ini Perhatian Ke Kopi Aceh Kayola Atau Kopi Apa Itu Yang banyak Itu Itu Seperti apa Pak Nah Ini Ini juga Baru kita Mulai Sama hal Yang saya Buat Tadi Seperti Orang Tadi Karena Hari ini Bercerita Kopi Kita Diminta Kopi Dari Dubai Ada Kopi Tidak Untuk Dua Kontainer Kontainer 40 ton Saat Kita Melihat Kesana Ke Daerah Kopi Kopinya Ada Tapi Sudah Ada Yang Punya Semua Oke Ada Tengkulak Yang main Kalaupun Tengkulak Selain Tengkulak Itu memang Sudara Pesanan Awalnya Ijon Kalau Di Jawa Ijon Ijon Sudah Ada Dan Itu Mereka Memang Pengirman Keluar Terus Memang Sudah Ada Yang Pesan Awal Dulu Yang Di Aceh Tengah Dan Bener Meriah Sudah Sudah Permain Keluar Nah Dewan UKM Masuk Ke situ Dewan UKM Masuk Merbuat Kebun Sendiri Ini Sudah Ada 50 Hektare Di Bener Meriah Yang Sudah Mulai Tanam Awal Lagi Jadi Kita Menciptakan Sendiri Itu Robusta Arabica Karena Kalau Dicek Terkenal Yang Apa Itu Arabica 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 Nah Arabica Ini Arabica Yang Kita Buat Arabica Karena Daerahnya Memang Darah Dingin Bener Meriah Itu Kita Buat 50 Hektare Nanti 50 Hektare Nah Kalau Enggak Kita Enggak Bisa Ketakan Ekspor Enggak Berputar Enggak Revolving Jadi Enggak Enggak Bisa Katakan Espor Espor Nah Kalau Tulman Ini Siapapun Enggak Enggak Bisa Berjalan Dengan Baik Terutama Petani Juga Enggak Berjalan Baik Karena Disana Nanti Dikat Waduh Ini Enggak Bisa Nih Kalau Hanya Sekali Nah Makanya Pantitinya Dilihat Berapa Banyak Sebenarnya Ya Sama Kalau Berapa Kolumonya Berapa Kan Sama Kalau ditanya Itu berapa Setelah Ditanya Nah Kita Tidak Bisa Jawab Karena Kita Enggak Memulainya Dengan Awal Nah Jadi Dewan UKM Ini Memulai Dengan Segalanya Harus Dengan Awal Nah Kita Ditanya Jeruk Rumah Dubai Ada Jeruk Nipis Itu Loh Ya Jeruk Nipis Betul Ya Ada Jeruk Nipis Enggak Kalau Kita Bilang Ada Ada Nah Ada Ini Salah satunya Saya bilang Tadi Pasarnya Enggak Tocok Karena Kita Nganam Beli Di Pasar Harganya Enggak Bisa Lagi Espor Harga Pasar Kita Sudah Harga Espor Betul Nah Kalau Harga Petani Kita Espor Lagi Dan Keuntungan Espor Masih Bisa Berjalan Nah Untuk Selain Ekspor Domestik Ini Juga Tinggi Apalagi Terkait Dengan Kobi Kemudian Produk UMKM Bahkan Pemerintah Daerah Itu Sempet Bikin Apa April Lalu Paubia Garden Nah Itu Sejauh mana Memberi Angin Segar Buat UMKM Khususus Pasar Domestik Kalau Ekspor Tadi Masalahnya Banyak Selain Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dan Untuk Pasar Domestik Sendiri Apa Yang Paling Diminati Dan Ketika Pemerintah Daerah Mempunyai Slogan Pengen Membuat Sebuah Kota Gemilang Nah Gitu Kan Terkait UMKM Ya Ini Nah Ini Gimana Pak Saya Kembali Kepada Yang Tadi Kembali Kepada Mekanisme Yang Sebenarnya Harus Lakukan Mekanisme Lakukan Itu Misalnya Kita Hanya Bisa Berbicara Sudah Kita Lihat Nyata Di Depan Kita Kita Ingin Membuat Yata Jepat Nah Tapi Untuk Menciptakan Kembali Kebelakang Kita Tidak Bisa Saya Kasih Contoh Hanya Yang 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 Paling Ini Durian Itu Kita Tidak Pernah Nanam Itu Dari Nenek Kita Dulu Oke Bercerita Durian Ini Durian Kita Tidak Pernah Nanam Dari Nenek Kita Kalau Kita Nanam Mungkin Itu Kapan Kalau Kita Nanam Nah Ini Ini Misalnya Salah Satu Contoh Yang Paling Nah Artinya Waktu Kita Merasakan Durian Durian Dari Nenek Kita Bukan Durian Dari Kita Nanam Ini Nah Ini Contoh Seperti Itu Jadi UMKM Ini Pun Di Dimanapun Dia Berada Ini Mereka Juga Misalnya Mau Cari Sesuatu Itu Bukan Karena Ada Dorongan Bukan Karena Kemauan Dari Dia Sendiri Nah Saat Dia Minta Sesuatu Itu Mau Ke Bank Mau Ke Apapun Namanya Tak Manis Itu Yang Bantu Siapa Yang Bisa Memberikan Kepada Mereka Siapa Nah Itu Kembali Kepada Ini Nah Jadi Kalau Bagi Saya Lihat Sebenarnya Saya Tadi Berbicara Di Media Tadi Baik Itu Perbankan Ataupun Apalah Namanya Supaya Mereka Bisa Mendapat Akses Daripada Pembiayaan Itu Mungkin Digantenglah Organisasi Yang Punya Langsung Imbasnya Ke Masyarakat Tadi Misalnya Masyarakat Tadi Itu Dia Punya UMKM Punya Usaha Tapi Dia Harus Di Ini Dukung Ya Dukung Oleh Organisasi Tersebut Jadi Jangan Lumpungan Kalau Dewan UMKM AC Sendiri Ini Ada Privilege Untuk Berkomunikasi Mbak Mbak Bang Aceh Atau UMD UMD Lainnya Ada di Aceh Untuk Ngebantu UMKM Ya Kalau Dengan Bang Aceh Kita Sudah Pernah Berbicara Hanya Belum Belum Ketemu Dengan Sistem Mekanismenya Terus Dengan PNM Saya Sudah Berbicara Dua Tahun Lalu PNM Yang Datang Langsung Dari Jakarta Ketemu Mbak Tadi Aceh Saya Juga Bicarakan Seperti Itu Tapi Belum Ketemu Sistem Yang Ada Di Perpangkan Itu Bagaimana Yang Harus Dilanjuti Kesana Nah Cuma Waktu Itu Kan Kita Kan Ada Membuat Satu Seperti Asuransi Apa Namanya Aprindo Apa Apa Nama Itu Ada Satu Asgrida 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 Asgrido Nah Itu Juga Mereka Agak Kesilitan Juga Kalau Misalnya Terlalu Banyak Dan Kecil Anggunannya Misalnya Ya kan Misalnya BNKM Ini Dia Menurukan Biaya Cuma Sekitar 10-20 Juta Jadi Anggunan Itu Kan Dura Kecil Tapi Kalau Dengan Organisasi Tadi Dia Masuk Organisasi Dia Minta Rekom Organisasi Itu Bank Bisa Memberikan Dengan Rekom Organisasi Tersebut Misalnya Nah Tanpa Anggunan Nah Terus Organisasi Ini kan Dia Pasti Akan Membranding Yang Tawan Tadi Direkom Oh Iya Pasti Ini Ini Baru Bisa Buka Jalur Yang Lebih Baik Nah Mereka Juga Bekerja Bukan Untuk Pribadinya Lagi Dia Bekerja Di bawah Organisasi Tersebut Nah Ini Tapi Juga Harus Dilihat Di situ Harus Dilihat Organisasi Ini Betul Betul Enggak Anggotanya Jangan Diberintah Organisasi Nanti Uangnya Hanya Kepengurusnya Saja Anggotanya Enggak Dapat Tapi Apa Itu Ada Pernah Terjadi Di Aceh Bang Bukan 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 di Aceh Mas Di Indonesia Itu Terjadi Indonesia Bukan di Aceh Nah Yang Menikmati Itu kan Pengurus-pengurusnya Saja Nah Kita Enggak Menunjuk Orangnya Siapanya Tapi Itu kan Bukan Rahasia Umum Lagi Kenapa Enggak Operasi Enggak Berdaya Dari Dulu Enggak Berjalan Baik Dulu Persoalannya Disitu Anggota Selalu Ada Banyak Nah Jadi Kalau memang Memberdayakan Anggota Itu Saya rasa Enggak Susah Kalau memang Betul-betul Betul-betul Koperasi Itu Misalnya Ada Anggotanya Seratus Orang Seribu Koperasi Sudah Berapa Ratus Ribu Orang Betul-betul Itu Misalnya Misalnya Saja Nah Kalau Itu Betul-betul Terberdayakan 10% 20% Itu Sudah Putaran Uang Lumayan Besar Iya Cuman Memang Ada Kendala Ketika kita bicara soal Koperasi Terus Dikaitkan Omnibus Law Nah Itu kan Gak ada Lembaga Penjamin Simpanan Di Koperasi Gitu Kan Akhirnya Ini yang Menjadi Ketika kita Bikin Koperasi Gitu Betul-betul Oke Bang Nah Sekarang Gini Aku Sangat Setuju Sekali Ketika Atau Dewan UKM Aceh Ini Mengusung Apa Namanya Pangan Aceh Untuk Dunia Karena Memang Pemerintah Ini kan Fokus Di Ketahanan Pangan Sebagai Pertahanan Negara Juga Dimana Itu Dibawah Kementerian Pertahanan Gitu Kan Ada Komunikasi Gak Ke arah Situ Kementerian Pertahanan Atau Kemana Terkait Dengan Niatan Atau Ya Ini kan Niat mulia Pangan Aceh Untuk Dunia Nanti Bicara Kembangkan Menjadi Pangan Indonesia Untuk Dunia Kan Kita Kan Raya Sukur Mamur Gimana Pak Nah Harapan Saya Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Daerah Provinsi Yang Lain Berani Mengatakan Sesuatu Padahal Walaupun Tidak Ada Dia Mencatat Sesuatu Supaya Dilirik Oleh Orang Lain Betul Nah Saya Sendiri Juga Menggemparkan Isu Yang Sangat Statistik Itu Seksi Banget Tujuannya Juga Supaya Dilirik Dilirik Oleh Para Para Yang Stakeholder Yang Memang Ada Kemauan Yang Sama Menjalankan Hal Yang Sama Bagaimana Bekerja Sama Dengan Baik Nah Itu Yang Kita Siapkan Nah Kemauan Kita Seperti Itu Sebenarnya Kalau Kita Tidak Menginginkan Hal Yang Besar Maka Tidak Akan Pernah Ada Yang Kecil Kalau Kita Menginginkan Yang Kecil Pasti Akan Besar Dan Betul Sebenarnya Ini Kan Juga Bisa Jadi Kampen Pariwisata Aceh Kalau Umpama Pada Saat Menteri Pariwisata Kita Datang Kesana Dengan Slogan Ini Pasti Beliau Ada Pemikiran Pemikiran Kreatif Nah Selamat Ini Terkait Dengan Dewan UKM Aceh Terus Slogan Pangan Aceh Untuk Dunia Ini Sudah Dikomunikasikan Kemana Selain Media Kita Sebenarnya Saya Kemarin Jujur Mengatakan Ada Pihak Yang Ingin Membantu Kita Dari Luar Dari Luar Makanya Tertarik Kalau kita Buat Dunia Lebih Tertarik Tapi Kalau kita Buat Untuk Indonesia Saja Dunia Mungkin Tertarik Tapi Bikin Buat Dunia Tertarik Dan Ingin Membantu Nah Disini Saya Ingin Ungkapkan Mungkin Melalui Media Mas Bisa Melihat Dan Bisa Membuat Sesuatu Dengan KM ini Sebenarnya Sudah Pernah Menadatangani Bebiayaan Dari Luar Itu Dengan Angka Cukup Signifikan Betul Dengan Angka Cukup Signifikan Dengan Waktu Itu Saya Melihat Hanya 24.000 Hektar Saya Berikan Ke Mereka Protes Ke Saya Apakah Itu Tidak Merusak Lingkungan Hutan Di Sana Sedangkan Kita Sedang Negar Hutan Nah Dalam Pikiran Mereka Itu Satu Area Hamparan 24.000 Itu Satu Tempat Kita Jelaskan Di Aceh Itu Tidak Semua Hutan Itu Kita Pakai Kita Tidak Maksudah Hutan Karena Ada Area Lain Yang Harus Kita Pakai Yang Memang Tidur Nah Oh Begitu Baru Dia Balas Oke Disetuju Dana Tersebut Nah Kemarin Dengan Ketua Komnas Di Garanta Saya Kemarin Bolak Balik 2020 Awal Sebelum Pandemi Itu Saya Bolak Balik Dan Waktu Itu Ada Keinginan Untuk Bertemu Dengan Pak Sarlimpo Menteri Pertanian Ya Nah Kementeri Pertanian Ketemunya Seharusnya Kita ingat Betul Ulang tahunnya Pasarlimpo Itu bulan Maret Tengah 15 Atau Tengah 16 Kalau Tengah Saya Begitu Tapi Kita Bulan Pandemi Tengah 15 Hari Minggu Itu Semua Tengah Boleh Lagi Kekantor Karena Yang Pertama Menteri Keperhubungan Kalau Tengah Yang Pertama Saat itu Semuanya Jadi Bular Saya Juga Tengah 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 Saat itu Kita Mau Ajak Pasarlimpo Dan Sudah Ada Persetujuan Setara Tulisan Belum Tulisan Bahwa Akan Ke Aceh Kita Buat Seminar Korang Nah Didukung 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 oleh Bang Aceh Dengan Kawan-kawan Di Universitas Siakwala Lalu itu Nah Jadi Kita Sudah Bersinergi Sebenarnya Masar Si Nah Jadi Dengan Adanya Beberapa Sektor Itu Kita Juga Ada Bicarakan Sebenarnya Dengan Para Baik Itu Dengan PPATK Atau Pemasukan Uang Itu Cuma Saya Yang Gak Ketemu Dan Gak Ada Link Langsung Ataupun Link Yang Bisa Dibawa Saya Ke Menteri Keuangan Tandai Hari Itu Ada Dua Hal Diminta Oleh Pihak Luar Negeri Itu Pertama Dia Minta Saya Untuk Didukung Oleh Negara Oke Pertama Nah Waktu Itu Kalau Enggak Negara Setelah Saya Bisa Buat Apa Peminta Daerah Juga Boleh Peminta Ada Jaminan Dari Negara Yang Bentuknya Begitu Tadinya Begitu Nah Setelah Kita Berkomunikasi Terus Dan Saya Gak Dapat Bertemu Dengan Menteri Yang Namanya Nah Saya Ambil Kesimpulan Oke Saya Buka Mulai MT 103 Dan 199 Waktu Itu Untuk Keperbankan Saya Buka Larkening Di Bank BNI Nah Bahkan Bank Official Kita Dengarkan Kendala Waktu Itu Adalah Bagaimana Untuk Mereka Minta Gaminan Tadi Gaminan Untuk Bisa Masuk Uang Kesini Dan Bisa Di Pembelian Tersebut Oke Nah Karena Itu gak Besar Karena Mereka Yang Mau Low Juga Tadinya Kan Itu Perbulan Mau 1 Sampai 5 Triliun Perbulannya Nah Tapi Karena Kita Gak Mampu Menjaminkan Uang Masuk Kerekening Itu Sehingga Mereka Menurunkan Lagi Angkanya Yang Mampu Saya SBYC Terus Terang Saya Bila Itu Kecil SBYC Tapi Bagi Kecil Bagi Kita Gak Mampu Tetap Gak Bisa Jalan Nah Sampai Hari Ini Itu Belum Berjalan Dengan Mereka Sampai Hari Ini Tapi Mereka Masih Menunggu Mungkin Tidak Tidak Sendipikan Biaya Waktu Itu Gitu Karena Bisa Dipaket Negara Lain Kalau Waktu Itu Tembus Mas Tarsi Itu Pertama Mereka Bantu Wilayah Asia Itu Aceh Jadi Itu Pinjaman Tanpa Bayar Pinjaman Tanpa Bayar Nah Kalau Ini Mungkin Nanti Kita Setelah Slot Post Ini Kita Coba Salingin Ya Betul Nah Kalau Terkait Ini Bang Kan Kalau UMKM Itu Di bawah Kementerian Koperasi Ada Mas Nah Selama Sejauh Ini Dewan UKM Aca Atau Udah Ada Audiensi Atau Koordinasi Kementerian UKM Atau Mungkin Yang Di daerah Kan Ada Perwakilan Dan Ada Ada Dinas Koperasi Dan UKM Nah Sejauh Mana Dukungan Mereka Saya Kalau Berbicara Memperminta Kadang-kadang Agak Sedikit Kurang Pas Dikarenakan Yaitu Tadi Kalau Kita Bekerja Ini Kan Kita Swasta Ingin Bekerja Ini Kepada Implementasi Bagaimana Implementasi Itu Bisa Bicara Dirasakan Yang Di bawah Nah Saya Sendiri Memberikan Surat Gubernur Untuk Audiensi Dengan Gubernur Saja Mau Ingin Saya Paparkan Program Membawa UKM Makan Begini Begini Kedepan Dan Mungkin Apa Yang Bisa Disenerikan Pemerintah Aceh Ini Juga Kesulitan Untuk Kita Ketemu Ini Sebelum Pandemi Itu Kita Sudah Sampai Pandemi Sudah Punya Agenda Agenda Lain Kalau Pandemi Ini Harus Pakai Zoom Itu Saya Terima Dengan Zoom Saya Terima Karena Kita Ingin Bergerak Jangan Dengan Pandemi Terus Kita Don Semua Waktu 2018 Saya Berpikir 2022 Nanti Kita Kesulitan Pangan Itu Saya Pikir Sebelum Pandemi Itu Ini Kita Kesulitan Pangan Kalau Dari Sekarang Kita Nggak Memangkikan Pangan Nah Khususnya Untuk Aceh Ataupun Daerah Lain Nanti Kalau Ini Otsus 2024 Kita Nggak Ada Ini Bagaimana Nanti Daerah Ini Memperdayakan Masyarakat Dengan Dana-dana Apa Kita Kita Bikir Kesana Bikir Jauh Bagaimana Untuk Membuat Ekonomi Di Aceh Itu Di Daerah Itu Lebih Stabil Daripada Daerah Lain Kita Mencuri Start Waktu Itu Nah Kalau Ada Dukungan Semua Saya Mencuri Start Untuk Memperbaiki Semua Ekonomi Ini Sektornya Pertanian Pertanian Dan Perikanan Karena Alurnya Begitu Alurnya Setiap Ada Pertanian Pasti Pertanian Utu Betul Betul Nah Jadi Itu Kalau Dewan UKM AC Itu Struktural Dengan Pemerintah Daerah Seperti Apakah Ini Under Pemerintah Daerah Under Kementerian Kooperasi Dan UMKM Atau Seperti Apa Jalur Keterunan Ini Kalau Di Pusat Itu Dengan Kementerian Kalau Di Provinsi Dengan Gubernur Ataupun Dinas Provinsi Kalau Di Daerah Itu Dengan Bupati Atau Dengan Dinas Dinas Yang Dikau Pertanian Kota Jadi Dia Itu Kurunan Waktu Kita Juga Mengsosialiskan Dengan Bupati Dengan Kota Bahwa Ini Adalah Bersenegi Dengan Pemerintah Walaupun Kita Independent Independent Tapi Kita Kita Ingin Membantu Kegiatan Kegiatan Pemerintah Dan Kita Juga Sadar Pemerintah Tangannya Tidak Sampai 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 Kebawah Bukan Dengan Kondisi Yang Nah Ini Perlu Dikondisikan Dengan Dian UKM Dimana Mereka Sampai Itulah Tugas Dian UKM Jadi Jadi Bersenegi Dimana Tangan Pemerintah Tengah Sampai Kebawah Kita Sampai 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 Apa Ketika Di Aceh Nanti Export Nya Kemana Terus Kalau Nggak Salah Abang Sampai Bicara Di Media Terkait Digitalisasi Sudah Kerjasama Dengan Apa Mas Karena Kalau Di Sektor Pertanian Kan Ada Startup Kayak Tanih Dan UMKM Ini Kan Banyak Juga Kalau Tidak Salah Anak Daerah Putra Daerah Aceh Yang Sukses Untuk Membuat Startup Dan Ini Ada Sinergi Nah Kita Mau Mestikan Itu Memang Dengan Semua Pihak Dengan Semua Pihak Kita Terbuka Saja Karena Ini Kan Yang Kita Buat Yang Kita Buat Bukan Untuk Organisasi Khususus Tapi Yang Kita Buat Untuk Masyarakat Nah Jadi Masyarakat Siapapun Itu Yang Ingin Mendukung Dimanapun Kita Tetap Ada Membuka Lebar-lebar Siapapun Nah Kita Kita Sendiri Di Daerah Ini Ada Organisasi Organisasi Lain Yang Saya Ajak Untuk Bersama Organisasi Lain Yang Sekarang Ini Mungkin Lagi Booming Juga Namanya Kopi Kopi Mungkin Pak Mas Tasi Benar Kopi Ya Saat Ini Saya Sebagai Ketua Mandat Sebagai Ketua Di Kopi Nah Jadi Jadi Karena Apa Karena Si Dargi Tadi Itu Kopi Itu Ini Bisa Bersinergis Saat Dewan UKM Bisa Menghasilkan Bahan Baku Nanti Diolah Oleh Kopi Itu Nah Ini Bersinergis Seperti Itu Jadi Pasarnya Pun Dewan UKM Tidak Mikir Lagi Karena Kopi Itu Langsung Sudah Pasarnya Nah Kenapa Karena Memang Sekarang Ini Kopi Itu Sudah Merancang Meracik Dengan Pihak Pihak Bayer Dan Pabrikan Pabrikan Yang Ada Sudah Sudah Ini Sudah Masuki Kesana Jadi Berapa Ton Ribuan Ton Per Bulan Itu Sudah Terencana Bahkan Sampai Hari Hari Sudah Ada Bahkan Di Bali Kemarin Itu Dia Sanggup 7.000 Ton Pabrik Korang Di Bali Ini Sangat Luar Biasa Kalau Nanti Di Aceh Bisa Buat Pabrik Juga Kita Tidak Target Muluk Muluk Mungkin Ratusan Ton Aja Tapi Kalau Saya Sesuai Dengan Yang Kita Ingin Revolving Yang Berjalan Dengan Baik Setiap Bulan Kita Bisa Panen 500 Sampai 1000 Hektar Ini Sangat Luar Biasa Itu Berapa Lama Untuk Orang Nah Ini Yang Masih Gondang Ganjing Karena Ada Yang Sudah Dimodifikasi 10 Bulan Bisa Ditanen Nanti Mungkin Mas Tersih Saya Nanti Ke Jakarta Kita Ke Ini Ke Tegal Ya Boleh Ada Ada Laboratorium Yang Sudah Diciptakan Untuk Melihat Kondisi Kondisi Bibit Orang Bagaimana Harus Dibuat Sampai Sejauh Mana Jadi Teman-teman Kita Banyak Hal Yang Diceritakan Sebenarnya Gaya Lamporang Jadi Dia Ada Masa 10 Bulan Setahun Setahun Itu Mungkin Dia Tidak Terlalu Besar Tiga Empat Kilo Nah Dari Sekian Kilo Itu Kalau Yang Dua Tahun Mungkin Bisa Lebih Besar Lagi Dan Itu Normal Bisa Masa Dormanya Dua Kali Matinya Batang Itu Dua Kali Jatuhnya Kataknya Bisa Dua Kali Itu Yang Normal Yang Dua Tahun Nah Saya Pikir Memang Ada Bagusnya Yang Sepuluh Bulan Data Sertu Tahun Ada Juga Kelebihan Daripada Yang Dua Tahun Nah Ada Kelebihan Masih-Masih Tapi Saya Melihat Kalau Dari Awal Kita Buat Aja Dua Tahun Karena Masa Budidayanya Lumayan Penambahan Dari Kata-kata Tadi Itu Bisa Bibitnya Lumayan Pastinya Lumayan Tinggi Tapi Hasilnya Lumayan Kalau Market Sudah Ada Kalau Market Hari Ini Kita Tidak Ragu Mas Kemarin Ada Minta 20 Kontainer Hari Ini Belum Ada Iya Betul Itu Di Bandung Yang punya Pabrikan Pak Alex Namanya Kita Ditunggu Juga Di Jakarta Kami akan MOU Dengan Pak Alex MOU Ini Pasti Akan Berkembang Lebih Baik Dengan Pabrikan Di Bandung Nah Sekarang Di Jawa Paling Banyak Pabrik Iya Betul Betul Karena Awalnya Dari Jawa Iya Bekasi Ceribon Bandung Kalau Tegal Madiun Pasuruan Itu Memang Sudah Lama Yang Jawa Timur Sudah Lama Yang Bekasi Bekasi Sama Ini Kan Baru Berkembangan Besar Sekali Ada Di Jawa Pabrikan Orang Tapi Bagi Saya Juga Pabrik Orang Di Aceh Tiga Unit Tapi Optimis Sekali Ini Bisa Jalan Sesuai Dengan Rencana Selain Dari Porang Kalau Kita Berkaca Ke Thailand Mereka Itu Sangat Gekah Dengan Sangat Kuat Dan Aplikatif Terkait Dengan One Village One Product Aceh Ini Gimana Koordinasi Antara Dewan UKM Aceh Dengan Pemerintah Daerah Aceh Terkait Dengan Hal Ini Saya Juga Kadang-kadang Merasa Sedih Di Aceh Ini Kepodulan Seperti Itu Saya Belum Tahu Juga Dari Dinas Terkait Bagaimana Tapi Alhamdulillah Tadi Juga Ketua Dewan UKM Aceh Tamiang Di Tamiang Tadi Menelpon Saya Mereka Baru saja Mengatakan rapat Dan Dewan UKM Salah satu Dari Dari Undang Di Dalam Pemerintahan Di Sana Yang Memberikan Bagaimana Memberikan UKM UKM Ini Yang Ada Unggulan Unggulannya Betul Nah Jadi Memang Sebelumnya Sebenarnya Sebelumnya Saya Sudah Ada Pembicaraan Waktu Kita Duduk Sebelum Belantikan Itu Kita Ketemu Bupat Tidak Arah Tujuan Kita Ucapan Dulu Kita Sampaikan Dulu Bagaimana UKM Ini Maunya Bagaimana Terus Apa Yang Akan Kita Lakukan Nah Itu Sebelum Kita Lantik Besoknya Malam Ini Kita Sudah Ketemu Dulu Sama Pejabat Setempat Tujuan Kita Ceritakan Dulu Apa Yang Kita Lakukan Nah Yang Kedua Yang Sepertinya Yang Merespon Ini Adalah Pemikiran Tadi Oleh Bupati Aceh Tamiang Nah Jadi Bupati Aceh Tamiang Ini Mengajak Nah Tadi Saya terus Mengatakan Kepada Ketua UKM Tamiang Agar Dari Awal Itu Sudah Ada Database UKM UKM Yang ada Di tempat Itu Itu Yang perlu Perlu Databasenya Nah Selain Lahan Database Itu Juga Harus Ada Awal Jadi Anggota Kita Itu Di mana Lebih Besar Dia Punya Ini Apa Yang Dia Kerjakan Lebih Banyak Di mana Dia Gerak Untuk Bisnisnya Yang Ada Ada Kesana Nah Ini Ada Berapa Yang Nah Kebanyakan Di Aceh Ini Itu Mereka Tidak Mempunyai Ijin Ijin Oke Ijin Ini Juga Kendala Bagi Mereka Apalagi Sulit Atau Agak Gimana Kalaupun Tidak Sulit Mereka Kan Butuh Biaya Misalnya Dari Aceh Term Yang Bergerak Ke Banda Aceh Itu Kan Butuh Biaya Oh Ya Semua Temus Disitu Ya Betul Ya Nah Jadi Dengan Demikian Tadi Juga Saya Bila Sama Ketua 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 Katakan Sama Pemerintah Daerah Kita Yang Organisir Semua Itu Untuk Membuat Ijin Ijin Itu Saya Bila Tadi Kita Yang 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 Membackup Kita Yang 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 Membuat Mereka Mereka Tenang Tenang Saga Mereka Sudah Dapat Ijin Apa Yang Nah Saya Bila Begitu Jadi Itu Seperti Yang Awal Tadi Master Saya Bilang Sebenarnya Pelaku Ini Dia Jangan Lagi Memikirkan Hal Yang Bukan Hanya Dia Punya Itu Ya Hal Tenis Dan Administratif Ya Karena Mereka Bukan Perusahaan Sebagaimana Yang Diminit Oleh Orang Lain Kecuali Perusahaan Yang Diminit Mereka Bekerja Betul Nah Misalnya Seperti Kita Tadi Membuat Secara Kolektif Mereka Masyarakat Sebagai Pekerja Sebagai Pemikir Pasar Betul Jadi Itu Bisa Seperti Itu Perusahaan PT Atau Apapun Kalau Individu Diminta Untuk Dibuatkan Ijin Ini Ijin Itu Ijin Kesehatan Ijin Industri Mereka Kewalahan Betul Kewalahan Nah Secara Individu Nah Ini Itu Tadi Yang Saya Bila Fungsi Organisasi Sebenarnya Itu Membackup Memberdayakan Mereka Dan Mereka Hanya Tampung Apa Yang Diperlukan Dan Memang Pemerintah Daerah Pun Harus Hadir Selain Adanya Dewan UKM Aceh Organisasi Lain Yang Ngebantu Untuk Benar-benar Dapat Pangan Aceh Ini Bisa Ter Ter Nah Kalau Gak Salah Aceh Itu Banyak Sekali Produk-produk Seperti Yang Disampaikan Pemerintah Dan Lain-lain Nah Apalagi Kalau Kita Lihat data CSIS Ini UMKM Aceh Berkontribusi Sangat Besar 69,11% Terhadap PDRB Aceh Nah Harusnya kan Memang Kehadiran Dewan UKM Aceh Kemudian Organisasi Lain Yang Memang Fokus Pada UKM Atau UMKM Aceh Ini Harus Mendapat Dukungan Dan Bergerak Bersama Gitu Kita Memang Ada Beberapa Kendala Dan Ini Menjadi Tantangan Bang Boy Ini Di Dewan UKM Aceh Tapi Saya Yakin Semua Ada Jalan Ketika Semua Bisa Bertemu Berdiskusi Gitu Ya Oke Bang Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Harapan Satu Mungkin Kepemerintah Terkait Dengan Kementerian UMKM Ya Karena Yang Membawa Langsung UMKM Menterian UMKM Dan Ini Ada Kaitan Dengan Pangan Aceh Untuk Dunia Ini Juga Ada Kaitan Dengan Kempen Atau Branding Untuk Pariwisata Indonesia Yang Berangkat Dari Aceh Dan Tentu Ini Harus Menjadi Kebanggaan Pemerintah Daerah Nah Apa Bang Harapan Saya Dengan Ungkapan Tadi Pangan Aceh Untuk Dunia Ini Lirikan Lirikan Semua Pihak Kepada Dilan UKM Untuk Bersinergi Untuk Bersinergi Nah Dengan Lirikan Tadi Itu Semua Bisa Kita Buat Semua Bisa 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 Jalankan Kaling Bahu Menjalankan Ekonomi Itu Bagaimana Masyarakat Bisa Menciptakan Ada Penuh Baik Halapan Saya Itu Aceh Ini Tetap Menjadi Modal Ekonomi Untuk Indonesia Bagaimana Sudah Nenek Yang Kita Ciptakan Modal Indonesia Adat Nah Sampai Hari ini Kita Inciptakan Segala Sesuatu Tetap Modalnya Berbagai macam Tambang Yang ada Di dunia Masih Alami Sekali Masih Alami Sekali Masih Original Betul Luar biasa Tugas Abang Cukup Sulit Berat Tantangannya Gak cuman Di Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Dan Mungkin Juga Organisasi Organisasi Serupa Yang Dan Tentu Melalui Podcast Ini Harapan Kita Nanti Ada Sinergi Karena Di era Pandemi Era Normalitas Baru Ini Kalau Kita Nggak Adaptasi Nggak Kemudian Kita Mengadop Berbagai Hal Yang Berkembang Di Dunia Dan Kita Nggak Kolaborasi Kan Tentu Akan Ketinggalan Bang Bang Bangan Acang Untuk Dunia Ini Luar biasa Ini Bisa Jadi Branding Aceh Ini Bisa Jadi Branding Pariwisatanya Kementerian Pariwisata Dan Branding Indonesia Dan Mudah-mudahan Langkah Kedepan Abang Ini Akan Lebih Mudah Dan Tetap Sehat Salam Juga Buat Teman-teman Di Dewan UKM Aceh Saya Pengen Sekali ke Aceh Lagi Terakhir Itu 2019 2019 2019 Yang kita Kemarin Cara Itu Betul Mudah-mudahan Dan Oke Canggruk Indonesia Bang Bang Boy Ini Juga Di Perimpunan Umas Indonesia Jadi Kita Sama-sama Mengelola Komunikasi Bagaimana Kita Mengedepankan Hal Baik Terkait Dengan Indonesia Dari Aceh Untuk Indonesia Kita Akan Jumpa Lagi Di Podcast Berikutnya Terima Kasih Bang Boy Selalu Salam Untuk Keluarga Jadi Kita Suka Untuk Podcast Kita Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Untuk Anda Semua Salam Bela Negara Karena Ini Adalah Bela Negara Oke Tetap Bela Negara Ya Canggurkan Bareng Di Podcast Bela Negara